Cing-cing jelit tiga. Di lapangan ternyata ada beberapa pasang anak lain yang sudah lebih dulu datang. Yuk lho, cing-cing, mau bermain juga? Ya, kemarin tia-tia membawa layangan untukku, hei, bagaimana kalau kita mengadu tanya seorang anak? Nanti saja, jawab yuk lho. Aku tidak ingin cepat-cepat kehilangan layangan. Cing-cing, mari kita main di tempat yang agak sepi di sebelah sana. Mereka memisahkan diri dan mulai bermain. Mula-mula cing-cing memegangi layangan, sementara yuk lho menerbangkannya, lalu cing-cing memegangi golongan benang. Mereka bergantian menerbangkan layangan. Ketika hari menjelang sore, hampir semua anak kehilang layangan. Mereka semua pulang kecuali seorang anak bersama temannya yang masih memiliki layang-layang. Yuk lho, yang tersisa tinggal layangan kita. Bagaimana kalau kita adu sekarang? Kata Afuk, anak yang memiliki layangan itu. Yuk lho memandang cing-cing minta persetujuan. Cing-cing mengangkat bahu. Terserah, katanya. Baik, kata yuk lho kemudian. Adu tinggi atau adu benang? Dua-duanya. Mula-mula adu tinggi dulu. Ayo turunkan layanganmu. Mereka mulai mengadu lagi. Layangan yuk lho yang berbentuk capung meliuk-liuk di angkasa. Semakin tinggi dan semakin tinggi. Angin bertiup kencang. Lawannya tak dapat mengejar, takut kalau-kalau menangnya putus. Sementara layangan yuk lho. Sudah berada di atas awan. Afuk, kata yuk lho memanggil kawannya. Layanganku sudah menang. Kau menyerah tidak? Ya, ya, aku menyerah. Ayo kita adu sekarang. Baik yuk lho merendahkan layangannya. Cing-cing menggulung benang dengan cepat. Dua layangan di angkasa seolah bertempur. Saling mematuk, saling melilit dan berputar mengejar lawannya. Cing-cing sudah sering main layangan. Ia dapat mengimbangi gerak yuk lho dengan menggulung atau mengulur benang. Suatu ketika, benang yuk lho hampir melilit layangan afuk. Afuk gugup. Ia cepat-cepat mengulur benangnya. Ulur, ulur perintah afuk kepada ayong yang memegang benang. Aduh, tidak bisa. Benangnya kusut, jawab kawannya itu. Afuk menggeram kesal. Tapi layangannya sudah menukik jatuh di antara pepohonan besar, tak jauh dari tempat bermain itu. Kau cari sana bentar afuk lagi. Biar benangnya aku yang uraikan, ayang lari terbirit-birit mencari layangan itu. Yuk lho tertawa-tawa. Ia menurunkan layangannya. Aku penasaran, kata afuk. Kenapa sih aku selalu kalah darimu kalau main layangan? Padahal dengan teman-teman yang lain, aku selalu menang. Entah, ya, jawab yuk lho. Barangkali karena kau kurang cekatan daripada aku soal memainkan benang. Dan jangan lupa, kawanmu harus tahu juga kapan waktu. Mengulur dan menggulung benang. Kalau tidak main bersama cing-cing, barangkali hari ini aku yang kalah. Cing-cing jadi bangga dipuji begitu. Ya, ya, kalau benangku tidak kusut tadi, semestinya aku dapat melepaskan layanganku dari punyamu. Cing-cing, lain kali kau main denganku, ya, baik, tapi kalau lo koko tidak keberatan. Lain kali boleh kau coba, sahut yuk lho. Afuk kembali menekuni benang kusutnya. Tapi semakin diurai, tampaknya semakin kusut saja benang itu. Huh, benang sialan umpatnya sambil mencoba melepaskan benang yang melilit kakinya. Cing-cing dan yuk lho tertawa melihat Afuk yang berjingkrakan samlil mengomel-omel. Sini, biar aku yang kerjakan, cing-cing menolong Afuk melepaskan diri dari lilitan benang. Sesudahnya, malah dia luruskan juga benang kusut itu. Yuk lho, bisik Afuk pada temannya, beruntung benar kau, tahu-tahu punya adik yang bisa diajak minum macam-macam. Sabar, sekatan, dan, kata fei-fei adikku, cing-cing pintar masak juga, ya, iya sih. Masakannya memang enak. Belakangan ini, aku malah lebih sering makan di rumah kongkong daripada di rumah sendiri. Tapi, ibuku sampai iri pada cing-cing. Tapi kau belum tahu. Cing-cing itu, kalau tidak suka sama orang, bisa galak dan tidak sabaran. Ah, masa ia Afuk menyangsikan. Suatu saat kau akan lihat. Tolong, tolong tanda seru tiba-tiba ayong lari dari balik pepohonan. Ketiga anak yang lain menoleh. Ada apa yuk lho mencegat? Ayang menghindari tabrakan dengan yuk lho, tapi ia malah tersandung cing-cing yang masih berjongkok. Gulungan benang yang sudah rapi tertendang sampai terurai lagi dan melilit kedua anak yang terguling di rumput. Keduanya duduk di rumput dengan badan terlilit benang. Cing-cing kesal sekali. Benang yang susah payah di urainya kini kusut lagi. Melilit badannya pula. Dicobanya berdiri, tapi benang yang melilit kaki membuat dia terduduk kembali. Sial umpatnya. Kenapa sih kau lari-lari tidak lihat-lihat jalan? Benangnya kusut lagi tuh. Padahal, tadi sudah rapiku gulung. Heran, sudah lari-lari tanpa sebab, membuat orang terguling lagi. Kalau mau jungkir balik, ya, jungkir baliklah sendiri. Tak perlu ajak-ajak orang lain. Ayang bengong, disemprot dengan omelan yang tidak karuan itu. Wajahnya yang pias makin pucat. Afuk nyengir memandang yuk lo. Yuk lo meringis. Tuh, apa aku bilang? Betul kan? Soalnya, aku juga pernah dimarahi waktu itu. Keduanya menghampiri cing-cing yang sibuk melepaskan diri, dan ikut membantu tanpa peduli pada ayong yang duduk tak bergerak. Tetapi, setelah beberapa saat, belitan benang itu tak mau lepas juga. Putuskan saja, kata Afuk tak sabar. Tak sayang tanya cing-cing. Benang panjang begini? Kalau kau senang duduk di situ sampai besawok, aku sih tidak keberatan, cing-cing diam. Tentu saja dia tak mau duduk semalaman di lapangan itu. Apalagi kalau malam, tempat itu sepi sekali. Ha, iye, tidak, dia tak mau menginap di situ. Maka, ia diam saja waktu Afuk mulai memutuskan benang dengan giginya, dibantu yuk lo. Tak berapa lama, lilitan benang terlepas. Ayong juga bebas. Anak itu sudah agak tenang sekarang. Nah, katakan pada kami. Apa yang kau lihat di sana? Tanya yuk lo. Ada, ada tangan, jawab ayong. Tangan apa? Tangan besar. Berdarah. Hiye ayong bergidik angeri membayangkan apa yang dilihatnya. Tangan siapa? Mengapa berdarah? Tanya cing-cing. Mana aku tahu sahut ayong. Aku belum sempat bertanya pada yang punya tangna. Bahkan tak sempat melihatnya. Jangan-jangan CMA tangan doang. Buntung. Siapa tahu kata Afuk. Sudah, cing-cing mulai tak sabar lagi. Daripada pusing-pusing, bagusan kita lihat sendiri ke sana. Afuk dan cing-cing berlari ke arah dari mana ayong datang tadi. Yuk lo memandangi ayong. Mau ikut ke sana lagi? Aku, aku mau pulang saja, kata ayong. Terbirit-birit lari ke rumahnya. Cing-cing dan Afuk celingukan mencari tangan yang disebut-sebut tayong. Itu tuh Afuk menunjuk. Cing-cing mengikuti arah tunjukannya. Ia melihat seekor burung terkapar dengan sayapnya yang terbentang. Sayap kanannya luka. Itu sih burung. Tangannya luka, bukan tangan. Sayap. Sama saja, Afuk ngotot, dan menghampiri burung tersebut. Sudah mati cing-cing menggeleng. Yang kita cari, tangan manusia. Kata siapa? Ayong cuma bilang tangan, begitu, iya, tapi besar. Inat, sayap burung ini kecil. Afuk mengangkat bahu, lalu berdiri dan celingkukan lagi. Sudah ketemu tanya Yuk lo yang menyusul belakangan. Belum, serentang kedua anak lain menggeleng. Pencar saja, supaya cepat. Sebentar lagi gelap. Mereka berpencar ke arah yang berlainan. Beberapa saat kemudian, terdengar Afuk berteriak. Hooroe! Kutemukan. Cing-cing dan Yuk lo berlari mendekat. Mana? Mana ini Afuk menyodorkan benda di tangannya? Sebuah layangan. Hei! Kita ini sedang mencar tangan, bukan layangan teriak cing-cing jengkel. Yuk lo hanya mendengus saja dan berbalik, kembali mencari. Cing-cing juga. Ia mengawasi semak-semak sambil menggerundeng. Tiba-tiba dilihatnya genangan merah kehitaman. Darah. Ia menoleh ke sekeliling. Darahnya ada, tapi mana tangannya dicarinya di antara semak-semak, tapi tetap tak ditemukan. Cing-cing mengawasi sekeliling genangan darah itu. Tak ada setetes jejak darah lain di sana. Sesuatu. Jatuh dari atas pohon tepat kegenangan darah itu, membuat riak-riak kecil. Cing-cing melihat ke atas. A-a-a-a-a-a-a-a-tau-tau-tau ia menjerit sampai kaget sendiri. Dia melihat tangan besar, penuh darah, menggelantung di antara rimbunnya daun, tak jauh di atas kepalanya. Cing-cing memejamkan mata untuk menenteramkan hati. Didengarnya Yuk lo dan Afuk mendekat. Di mana tanya mereka langsung. Cing-cing menunjuk ke atas. Yuk lo dan Afuk tidak bersuara lagi. Cing-cing memberanikan diri membuka sebelah matanya. Ternyata kedua anak lelaki itu sedang melotot dengan mulut ternganga. Wah, besar betul, kata Afuk setelah tercengan beberapa lama. Bahkan lebih besar dari tangan ayahku, Afuk berjingkat dan menyentil tangan besar itu dengan telunjuknya. Gedubrak tangan itu jatuh dengan suara keras, bersama tubuh yang ngempunya, tentu. Cing-cing membuka mata yang satunya. Gawan, patah tulang-tulangnya nanti, pikir anak itu. Orang itu laki-laki. Umurnya paling aru 17 tahun. Wajahnya lumayan tampan. Aneh, warnanya sebelah pucat sebelah lagi kehitaman. Tangannya begitu juga. Yang tidak, berdarah warnanya pucat. Keracunan kata yuk lo, yang mengetahui ciri-ciri orang keracunan dari kakeknya. Kita bawa saja ke tempat kakekmu. Aduh Afuk memegangi jarinya yang tiba-tiba sakit. Kenapa? Entah, jariku tiba-tiba sakit. Afuk memperlihatkan jarinya yang seperti melepuh. Padahal, tadi tidak apa-apa. Tadi tadi kau menyentuh tangan orang ini, kata yuk lo agak panik. Darah orang ini beracun rupanya. Ayo, cepat pulang ke rumah kakekku. Yuk lo melepas bajunya, membungkus tangan yang berdarah, kemudian menyeret orang itu. Afuk membantu mendorong kakinya, sambil sesekali mendesis kesakitan. Cing-cing berjalan mendahului, membawa layangan mereka. Orang ini terkena racun pemunah jiwa, kata Tabib Yuk Fung. Susah dicari obatnya. Apakah ia akan mati, tanya Afuk. Ya, ia akan mati kehabisan darah. Lihat, darah dari ujung jarinya mengucur tak berhenti. Tidakkah Kongkong dapat menyembuhkannya? Cing-cing bertanya penuh harap. Kelihatannya orang ini baik. Sayang, kalau mesti cepat-cepat mati. Ya, entah bagaimana ia dapat terkena racun ini. Jangan-jangan. Toat Beng Kim Sian, dewa emas pencabut nyawa, sesungguhnya belum mati. Aduh, aduh tiba-tiba Afuk menjerit dan terguling di lantai, kemudian dam tak bergerak. Tangannya hitam jerit cing-cing yang berdiri paling dekat dengan Afuk. Yuk Afung cepat-cepat mendekat dan mengamati. Dia terkena racun yang sama seru Tabib Sakti terkejut. Pasti telah disentuhnya darah orang itu. Oh ya ya, tadi memang disentuhnya tangan orang itu. Seharusnya kalian bilang sejak tadi, Tabib Piyuk Fung mengeluarkan sebuah pil. Bulat putih bagai mutiara dan memasukkannya ke mulut Afuk. Sekarang keadaannya malah lebih berbahaya dari orang yang kalian tolong. Orang itu akan mati sekitar lima hari lagi. Tapi Afuk, kalau kita tidak cepat-cepat cari obat, dalam tiga hari ia akan kehilangan nyawanya. Bagaimana bisa begitu cing-cing tertarik? Orang yang kalian tolong telah terpukul oleh pukulan Hoan Beng Chiang, pukulan pengantar nyawa yang berhawa racun. Sejak hari ia terpukul, darahnya akan mengucur dari ujung jari dan tak akan berhenti sampai darahnya habis. Hal itu makan waktu 10 hari. Jadi, orang ini sudah lima hari tergantung di pohon. Afuk yang menyentuh darah orang ini akan mati dalam tiga hari sebab darah beracunnya masuk lewat pori-pori ke pembuluh darah. Racun itu akan menjalar pelan-pelan bersama darah. Setelah tiga hari, racun sampai ke jantung dan Afuk akan mati. Cing-cing dan Yuklo berpandangan. Mestinya kita tidak usah menolong orang itu, kata cing-cing. Tidak bisa, sahut Yuklo. Biar bagaimana, orang yang kesulitan mesti ditolong. Tapi, kalau tahu jadinya begini. Pintu diketuk orang. Tabib piuk, tabib piuk, panggil orang di luar itu. Halo, coba kau lihat siapa di luar, kata tabib piuk kepada cucunya. Cing-cing, kau ambillah suas kom air. Sebentar lagi Afuk akan demam. Kita akan kompres dengan air itu. Cing-cing pergi mengambil air, sementara Yuklo membuka piontu. Di depan pintu berdiri Tsyafa, ayah Afuk. Tsyok-syok, paman Tsyok, panggil Yuklo. Yuklo, adakah kau melihat Afuk? Sejak pagi ia tidak pulang. Ibunya khawatir sekali. Yuklo tak bisa menjawab. Ia takut Tsyofa menyalahkannya, kalau tahu Afuk terbaring tak sadarkan diri di rumah kakeknya. Karena itu ia diam saja dan bengong menata Tsyofa. Alau, siapakah tamunya? Tanya tabib Yuk dari dalam kamar. Ia keluar dan melihat. Afa, rupanya kau. Ada apakah? Cuma hendak menanyakan apakah Afuk main bersama Yuklo. Ia belum pulang ke rumah sejak tadi. Oh, Afuk ada di sini. Itu di kamar. Yuklo panas dingin. Tsyofa dikenal sebagai orang paling pemarah di kampung mereka. Kalau marah-marah di sini, bisa-bisa. Afuk ada di kamar. Sedang apa tanpa menunggu dipersilahkan lagi, Tsyofa menerobos ke dalam. Cing-cing yang sedang mengempres Afuk terkejut melihat lelaki besar itu. Karena kaget, tak sengaja tangannya menyenggol baskom tempat air, sehingga tubuhnya tersiram basah kuyuk. Apa yang kau lakukan pada anakku bentak Tsyofa? Lihat apa yang kau lakukan kata cing-cing balas menghardik. Apa yang ku lakukan saking kagetnya melihat anak kecil yang berani membentak dirinya, Tsyofa malah jadi bingung sendiri. Siapa suruh kau masuk gedubrakan, bikin orang kaget tanpa alasan yang jelas. Memangnya kalau kau masuk pelan-pelan, apa salahnya? Lihat, lantai kamar kini hasah. Aku harus mengepelnya. Dan ini, bajuku kuyuk juga. Dasar manusia tak berguna, menambah-nambah kerjaan orang saja. Tsyofa, cing-cing mencak-mencak di depan Tsyofa yang berdiri bengong dengan tampang dungu. Di belakang mereka, yuk lo tersenyum-senyum menahan tawa. Nah, kenapa batunya sekarang, Tsyofa, pikir anak itu. Tsyofa, cing-cing memungut waskom kayu yang terguling. Minggir katanya pada Tsyofa yang menghalangi. Gadis kecil itu keluar untuk mengambil air sekali lagi. Yuk lo mengikutinya dari belakang. Cing-cing, kau, luar biasa memangnya kenapa? Kau tahu orang yang kau bentak-bentak barusan cing-cing menggeleng. Dia itu ayah afuk. Masa bodoh ayahnya, kaketnya, atau siapapun. Aku tidak terima dibentak tanpa alasan yang jelas, kata cing-cing ketus. Dia masih kesal. Tapi, dia itu orang yang paling galak di kampung ini. Barangkali sekali-kalinya seumur hidup ia dimaki-maki anak kecil. Kau lihat tidak tampangnya tadi? Hihihi, kalau afuk tahu ayahnya bisa bertampang seperti itu. Cing-cing ingat bagaimana tampang Tsyofa tadi. Memang lucu sekali. Sudut bibir cing-cing tertarik ke atas. Detik berikutnya, ia dan yuk lo sudah tertawa sampai bergulingan di tanah. Yuk lo menghapus hermat tayang keluar waktu tertawa tadi. Sudah, sudah. Aku tak kuat lagi, katanya. Ayo, cing-cing. Kau kan mau ambil air buat mengompresa fuk. Yuk lo mengambil waskom dari atas tanah. Tapi cing-cing, masih dalam saja. Ayo, apa perlu kugendong kau cing-cing tidak menjawab. Matanya menerawang. Yuk lo duduk lagi di sampingnya. Ada apa lo koko, bagaimana kalau afuk mati? Yuk lo jadi ikut termenung. Tidak katanya sambil melompat berdiri. Afuk tidak akan mati. Dia tidak boleh mati. Tapi, kong-kong pasti dapat menyembuhkannya. Pasti. Cing-cing, sebelum kau kemari, dialah temanku yang paling baik. Apakah ketika aku datang, ia bukan lagi teman yang baik? Bukan begitu. Tapi, setelah kau kemari, aku jadi malas bermain dengan teman-temanku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi saja. Jangan. Kau tidak usah pergi. Lebih bagus, ku ajak kau ikut main bersama semua temanku. Kau sudah kenal beberapa kan? Ya. Tapi aku ingin kenal semuanya. Nanti ku kenalkan. Ah, kalau kita main terus, aku tak akan sempat lagi mencicipi masakanmu. Tentu saja aku akan tetap masak, sekalipun kita remain. Afuk juga bilang ingin merasakan masakanmu. Nanti, kalau dia sudah sembuh, aku akan buatkan semua makanan yang ia sukai. Aku juga akan main layangan lagi dengannya. Cing-cing menatap yuk lo. Dia penasaran ingin mengalahkanmu. Apakah kau nanti akan mengalah padanya? Yuk lo balas memandang gadis cilik di hadapannya. Tidak katanya tegas. Aku tidak suka berpura-pura. Kalau memang harus kalah, aku terima. Tapi, kalau mestinya kalah, diberi menang pun aku tak suka. Sudah kuduga, kata cing-cing. Ayolah, kita mengambil layar sekarang. Baik. Biar aku yang menimba. Di dalam kamar, Tabib yuk sedang menjelaskan kepada Syafa, apa yang telah terjadi pada anaknya. Jadi, ia akan mati, Tabib yuk? Tidak. Kalau cepat ditolong, sahut Tabib duk. Kalau begitu, cepat tolonglah dia. Sebelumnya aku harus mencari bahan-bahan obat dulu, kapan? Secepatnya, aku bantu. Tidak. Kau ditunggu anak dan istrimu di rumah. Lalu, bagaimana afuk? Jangan khawatir. Aku akan merawatnya. Syafa tampak kurang percaya, tapi kemudian ia berkata, Baiklah, Tabib duk. Tolong kau jaga anakku baik-baik. Tabib yuk mengangguk-angguk dan mengantar tamunya keluar. Yuk lho, cing-cing panggilnya. Ada apa? Kong-kong sahut kedua anak itu dari belakang rumah, seraya menghampiri kakek mereka. Yuk lho meletakkan baskom yang dibawanya di dalam kamar, lalu keluar lagi. Yuk lho, cing-cing, malam ini kong-kong akan mencari obat. Kalian jaga rumah. Baik-baik. Yuk lho, sebaiknya kau pulang dulu. Katakan pada orang tuamu, kau menginap di rumah kong-kong beberapa hari. Kong-kong, aku ikut, renget cing-cing. Aku belum pernah ikut mencari obat, cing-cing, kau di rumah saja. Afuk dan orang yang kalian bawa kemari perlu perawatan. Lagi pula, kau belum masak untuk makan kita, bukan? Cing-cing merengut, tapi ia mengangguk juga. Kong-kong tidak pergi lama-lama kan? Nanti malam kong-kong akan sudah tiba di rumah. Setelah itu kita akan bekerja keras. Kalian tidak keberatan. Cing-cing dan yuk lho menggeleng. Asal afuk bisa sembuh, kami akan lakukan apa saja, kata mereka. Cing-cing dan yuk lho menunggu sampai jauh malam. Mereka bolak-balik mengompres afuk dan orang yang mereka temukan. Darah orang itu tidak mengucur lagi sejak. Diberi obat oleh tabib lho, tapi mukanya masih setengah hitam setengah putih. Cing-cing ngeri melihatnya. Ia memilih mengurusi afuk saja. Baiklah, kata yuk lho, ketika cing-cing mengatakan hal itu. Tapi hati-hati, jangan sampai tersentuh tangannya yang hitam itu. Malam telah larut. Rumah terasa sunyi. Yuk lho menemani cing-cing menjaga afuk yang belum sadar. Waktu seolah bergulir lebih lambat dari biasanya. Lho koko, cing-cing memecah kesunyian, aku takut kalau afuk, SSST potong yuk lho. Jangan bicarakan hal itu. Yang lain saja, apa? Bicarakan atiamu saja. Aku kan sudah ceritakan semuanya. Ah, aku tak tahu ke mana harus mencarinya. Sekarang malah tersangkut di sini. Sudah. Barangkali ayahmu itu sudah pergi jauh. Buat apa dicari lagi? Lebih baik kau tinggal saja di sini. Mana bisa? Aku sudah janji pada ibu untuk menjaga hati aku itu. Memang atiamu sakit? Tidak. Lalu buat apa dijagai? Kan sudah besar cing-cing mengangkat bahu. Padahal, mestinya ayahmu yang mengurusi kau, SSST, ada orang di luar, desis cing-cing. Yuk lho menajamkan pendengarannya. Aku tidak dengar apa-apa, bisiknya. Itu kong-kong seru cing-cing. Ia segera berlari membukakan pintu untuk Tabit Duk. Kong-kong, bagaimana? Semua bahan sudah ada, kata Tabit Duk. Cing-cing berlari ke dapur mengambilkan teh hangat. Yuk lho membantu kakeknya membawa keranjang yang penuh dedaunan obat ke dalam rumah. Setelah meminum tehnya, Tabit Duk menatap dua anak yang memandangnya penuh tanya. Yuk lho, cing-cing, sekarang kalian harus bekerja berat. Apakah kalian siap? Kata Tabit Duk. Yuk lho dan cing-cing mengangguk serempat. Baik. Kalian ambillah lesung batu, berikut alu kayu yang terseimpan di kolong tempat tidurku. Kedua benda itu penuh debu. Kalian bersihkan dulu. Kedua anak yang disuruh melakukan perintah kongkongnya bersama-sama, sementara Tabit Duk sendiri memisah-misahkan jenis obat yang dibawanya. Kongkong, sudah. Apa lagi? Kalian bawa dulu keduanya ke halaman. Lalu kembali ke sini. Alu batu yang berat itu mereka gotong keluar. Baru mereka diberitahu apa yang harus dilakukan. Yuk lho, cing-cing, kalian harus bekerja bersama di luar rumah. Gunakan mantel kalian untuk menahan angin malam. Kongkong akan merebus obat yang harus ditunggui benar-benar. Kalian tidak boleh mengganggu. Karenanya, dengar dan ingat baik-baik perintahku. Lihat daun berwarna kebiruan ini. Kalian tumbuk sampai halus. Setiap kali warnanya berubah merah, beri sedikit air. Ingat, sedikit saja. Dan tumbuk sampai betul-betul halus. Jangan sekaligus. Sekali memasukkan, cukup lima lembar saja. Dan kalau nanti mbon pagi uturan, campurkan dengan bunga kuning ini. Sementara itu, seorang dari kalian harus mengumpulkan mbon pagi satu cawan penuh. Setelah itu, campurkan pada obat yang ditumbuk. Pindahkan ke dalam sebuah mangkuk. Baru kalian panggil aku. Mengerti? Kongkong, mbon pagi itu yang sudah menempel di rumput atau yang langsung dari udara tanya yokloh yang sudah banyak tahu ilmu pengobatan. Sebenarnya, mbon yang belum sampai ke tanah jauh lebih baik, tetapi untuk mendapat satu cawan penuh sulit sekali. Sudahlah, mbon dari rumputan boleh juga, asal jangan sampai tersentuh oleh tangan kalian. Ching-Ching dan Yukloh melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sementara Yukloh menumbuk, Ching-Ching siap dengan poci airnya. Sebagai penahan dingin, mereka meminjam mantel Tawidduk. Mantel itu terlalu besar bagi mereka, sehingga ketika angin bertiup agak kencang, mantel itu berkibar. Tapi, kedua, anak tersebut tidak peduli. Mereka terus saja bekerja dan bekerja. Aduh, tanganku pegal, keluh Yukloh setelah beberapa lama menumbuk dengan alu kayu yang besar. Kalau begitu, gantian denganku, kata Ching-Ching. Ia merebut alu itu dan menyerahkan poci airnya kepat Yukloh. Tapi, baru beberapa saat saja, Ching-Ching hampir kepayahan. Untung, Atia dan ibunya di Gunung Leng Yei pernah mengajarkan ilmu silat. Ching-Ching mengerahkan tenaga dalamnya. Dengan begitu, ia dapat bertahan lebih lama. Yukloh, yang sama sekali tak mengerti ilmu silat, keheranan. Apalagi, tumbukan Ching-Ching yang semula kendor, bukannya melemah, makin lama malah makin mantap. Kuat betul anak ini, pikirnya. Padahal perempuan. Aku yang laki-laki saja kalah. Ching-Ching, lenganku sudah tidak pegal lagi. Ayo gantian. Mereka bertukar tempat. Begitu terus sampai pagi menjelang. Kabut tipis mulai menyelimuti mereka. Ching-Ching, embunnya mulai turun. Sama ambil cawan. Kumpulkan embun-embun itu, kata Yukloh. Ching-Ching menurut. Sebetulnya, ia ingin menawarkan diri menumbuk dan Yukloh yang mengumpulkan embun. Tapi pikirnya, nantikan gantian. Ia menghampiri pepohonan di halaman rumah. Ya, embun mulai turun di sana. Mulai dari bintik-bintik kecil, berkumpul menjadi butiran-butiran air. Ia memetik sehelai. Daun untuk menggantikan ujung jari, mendorong masuk embun dari permukaan di daun ke dalam cawan. Butiran embun yang didorongnya itu menggelinding, dan kemudian masuk ke cawan itu. Lucu kelihatannya. Ching-Ching semakin asik dengan pekerjaannya. Ia lupa pada Yukloh yang bekerja berat sendirian. Ching-Ching, tolong gantikan. Aku capek seru Yukloh. Ching-Ching menggantikan. Satu cawan sudah penuh dengan embun. Embun itu mereka campurkan ke dalam tumbukan obat, kemudian mereka pindahkan ke dalam sebuah mangkuk. Matahari sudah terbit. Yukloh maupun Ching-Ching sudah lelah sekali. Tapi mereka masuk ke dalam rumah dengan gembira untuk mencari kongkongnya. Kongkong, sudah selesai teriak mereka sambil berlari ke dapur. Tabib Yook mencampurkan bahan-bahan obat itu. Ching-Ching dan Yukloh memperhatikan, tapi karena lelahnya, mereka malah teridur. Terpaksa Tabib Yook bekerja sendiri. Hari sudah berlalu. Orang yang mereka tolong sudah sadar. Racun di tubuhnya sudah lenyap. Ching-Ching yang lincah sebentar saja sudah akrab dengan yang Chia Senin. Ia juga menanyakan bagaimana yang Chia Senin bisa terkena pemunah jiwa. Ketika Chia Senin bercerita, Yukloh dan kakeknya ikut mendengarkan. Waktu itu, Chia Senin mulai bercerita, Aku baru turun gunung. Guruku menyuruh menyusul Suheng yang sedang menjalankan tugas. Hampir satu bulan aku mencari, tak juga ku temui Suhengku itu. Suatu hari ada kabar bahwa Suheng sudah kembali ke perguruan. Aku segera pulang. Di perjalanan, ketika melewati sebuah desa, ku dengar suara orang bertempur. Ketika ku dekati suara itu, ku temukan banyak mayat bergelimpangan, dan orang-orang yang berteriak ketakutan. Ternyata seorang. Laki-laki tengah mengamuk membabi buta, membunuhi semua makhluk hidup yang ada di dekatnya, sampai di sini ia berhenti. Ching-Ching penasaran dan berkata, Lalu bagaimana? Aku tidak terima kalau rakyat tidak berdosa dibunuh semena-mena. Kuhalangi orang yang mengamuk itu. Namun, dalam dua gebrakan saja, aku kenal dipukul. Sudah itu, aku tidak ingat apa-apa sampai ada orang membawaku ke sebuah sungai dan mengguyur kepalaku. Siapa orang itu tanya Ching-Ching? Ching-Ching tegur tabibduk. Chia Senin tersenyum dan meneruskan ceritanya. Aku tidak kenal orang itu. Aku tidak tahu namanya. Tapi, dia mengatakan bahwa aku terkena pukulan beracun dan umurku tinggal sepuluh hari. Katanya, yang bisa menyembuhkanku hanya tiga orang. Yang seorang sudah mati, seorang yang memukulku, seorang lagi adalah dewa obat. Ia menunjukkan jalan ke bukit ini, dan minta maaf tak bisa mengantar karena harus membalas dendam pada seorang nenek jelek. Lalu, ku beli seekor kuda dan ku pacu ke bukit ini, siang malam tanpa henti. Ketika sampai di dekat sebuah lapangan, hari sudah malam. Karena tak ingin mengganggu orang, aku mencari sebuah pohon dan tidur di salah satu cabang. Kemudian, ketika bangun, aku sudah ada di tempat ini. Ching-Ching tampak berpikir-pikir. Ia tak mendengar beberapa kalimat Chia Senin yang terakhir. Balas dendam, nenek jelek. Nenek jelek. Nenek jelek. Jangan-jangan. Ching-Ching, kenapa tanya Yokelo yang memperhatikan? Ching-Ching tidak menjawab. Ia malah bertanya kepada Chia Senin. Yang koko, ingkongmu itu rupanya bagaimana? Yang Chia Senin mengingat-ingat. Emh. Orangnya tinggi, besar. Jenggot dan kumisnya lebat. Bajunya dari kulit dinatang. Lalu, oh ya, ia membawa pedang besar sekali di punggungnya. Itu atias ru Ching-Ching seraya melompat berdiri. Yang koko, apakah dia berkata ke mana dia akan pergi? Kalau tidak salah, ke Bukit Rase. Aku akan menyusul, kata Ching-Ching bersemangat. Ching-Ching, apakah kau tahu di mana Bukit Rase itu tanya Yokelo? Ching-Ching menggeleng. Lalu, bagaimana kau bisa sampai ke sana? Aku tahu tempatnya, kata Chia Senin tiba-tiba. Aku akan mengantar kau ke sana, tapi, yang koko kan belum sembuh betul. Kalau begitu, kau tunggu sampai yang koko sembuh, kata Yokelo. Tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar suara gedubrakan. Tabib Piyuk dan kedua cucuknya memburu ke asal suara itu. Mereka melihat Afuk terkapar di lantai. Afuk Ching-Ching dan Yokelo mendekat. Jangan seru Afuk. Jangan mendekat. Kenapa? Lihat Afuk menunjuk ke kelambu di atas tempat tidur. Kelambu itu robek. Bagian yang robek itu hangus seperti dimakan api. Dan itu Afuk menuding lagi. Kali ini daun meja, yang di tengahnya terdapat telapak hitam. Itu, itu bekas tanganku. Kok bisa begitu kongkong? Kenapa jadi begini? Tabib Piyuk menghampiri Afuk. Coba perlihatkan tanganmu Afuk menyodorkan tangan kanannya yang kehitaman. Tabib Piyuk mengangguk-angguk. Hahaha, desahnya. Ternyata aku belum mampu menyembuhkan secara tuntas. Memangnya Afuk kenapa, kongkong? Yah, racun di tubuhnya tidak akan menjelar lagi, tapi mengendap di telapak tangan sampai sebatas pergelangan. Racun itu berhawa panas. Sekarang, apa saja yang dipegang Afuk akan hangus terbakar. Aduh Afuk mengeluh. Kalau semua yang ku pegang hangus, bagaimana nanti aku bermain? Atau membantu Atia? Atau kalau makan, berpakaian? Ada satu care untuk membantumu. Tunggu sebentar Tabib Piyuk keluar dari kamar. Ching-ching yang ingin tahu mengikuti dari belakang. Tabib Piyuk mengambil beberapa buah buku. Ching-ching, kebetulan. Kau bantulah aku mencari resep untuk sarung tangan air. Sarung tangan? Buat apa, kongkong? Untuk tangan Afuk. Dengan sarung tangan itu ia akan dapat mengerjakan apa-apa seperti biasa. Kedua orang itu segera tenggelam dalam pekerjaan mereka. Kadang-kadang mereka bersin-bersin akibat debu dari buku-buku tua yang disimpan terlalu lama. Kong-kong, ini bukan kata Ching-ching sambil menyodorkan halaman buku yang terbuka. Ah, ya, betul, sahut Tabib Piyuk. Ia membaca sebentar. Ching-ching ikut membaca lewat pundak kongkongnya. Wah, kongkong. Di mana kita harus mencari kulit ikan perak untuk bahan sarung tangan itu? Dan bunga semalam untuk merendamnya? Kalau kulit ikan perak, kongkong masih punya pemberian Tabib dari Tibet. Tapi, kalau bunga semalam, cukup sulit. Soalnya, bunga itu hanya mekar setahun sekali pada saat bulan purnama. Hanya semalam pula. Kong-kong tahu kapan bunga itu akan mekar? Tabib Piyuk menghitung-hitung. Kalau tidak kemarin, ya malam ini. Kalau ternyata mekarnya kemarin, bagaimana? Terpaksa menunggu tahun depan. Kong-kong, kalau harusnya mekar hari ini tapi bulan tertutup awan, bagaimana mungkin akan mekar besok? Bagus. Kemarin hujan turun lebat sekali. Mudah-mudahan bunga itu mekar hari ini. Kuharap begitu, kata Tabib Duk. Malam nanti kita akan menunggu di balik bukit tempat bunga itu tumbuh. Malamnya, Tabib Piyuk pergi bersama Yuk Loh. Cing-cing tinggal di rumah. Ia memasak makanan untuk semuanya. Ia juga menyuapi Afuk yang belum dapat menggunakan tangannya. Wah, cing-cing, makananmu enak sekali, puji Afuk seselesai makan. Memang enak, sahut cing-cing. Kalau tidak, mana mungkin kau makan begitu banyak? Meskipun tidak enak, kalau kau yang menyuapi, pasti rasanya enak, goda Afuk. Kau enak. Aku nih yang pegal. Yang penting, enak. Kalau tiap hari dilayani begini, mau aku kehilangan dua tangan sekaligus. Jangan khawatir. Selama tiga hari menunggu sarung tanganmu jadi, aku akan selalu menyuapi. Tapi sesudah itu tidak bisa lagi. Aku mau pergi. Loh, kok pergi Afuk terkejut? Kenapa? Tidak suka menyuapiku? Besok aku makan sendiri, tapi kau tak perlu pergi. Bukan begitu. Aku harus mencari hati aku secepatnya. Kemana? Ke Bukit Raseh. Yang Koko akan mengantarku. Yang Koko? Siapa itu? Orang yang kita tolong tempoh hari. Ingat, oh, orang yang belang itu. Dia sudah baik. Ya, sekarang dia sudah baikan dan tidak belang lagi. Sahut cing-cing tersenyum. Omong-omong, sudah berapa hari aku pingsan ada kira-kira enam hari. Lama juga. Kok tidak terasa? Kau yang tidur terus-terusan memang tidak merasakan. Kami yang menunggui, khawatir sekali kalau kau tidak bangun lagi. Belum ayahmu yang bolak-balik menanyakan anak kesayangannya. Ayahku bolak-balik kemari? Ya, katanya, asal kau cepat sembuh, apapun yang kau minta akan diberikan, asyik. Aku mau minta layangan yang banyak ah. Oh ya, cing-cing, sebelum kau pergi nanti, kau harus main layangan dulu bersamaku. Baiklah. Tapi sekarang aku mau ke dapur dulu, membuat sob obat untuk Yang Koko. Aku dibuatkan tidak? Tidak. Kau cerwesi. Sekarang kau istirahat saja. Nanti, kalau lenganku tidak pegal lagi, baru ku beri sobnya. Ya. Tapi jangan terlalu lama. Suka-suka kata cing-cing sambil meleletkan lidah dan keluar dari kamar itu. Afuk tersenyum. Kalau saja dia adikku gumamnya pelan. Besok cing-cing akan pergi. Hari ini ia menyiapkan semua barang-barangnya, dikumpulkan dalam sebuah buntalan. Yuk lo menunggui di sampingnya. Afuk yang minta izin tidak pulang juga memperhatikan. Cing-cing, kapan kau kembali ke sini? Tanya yuk lo. Kapan-kapan? Jawab cing-cing ringan, seperti biasanya. Cing-cing, kenapa tidak di sini saja? Jadi adikku, kata Afuk. Kalau kau suka, kau anggap aku adik, boleh saja. Tapi aku tetap harus mencari hati aku. Yang Chia Senin, yang mendengarkan pembicaraan mereka, mengusulkan, kenapa kalian tidak angkat saudara saja? Yuk lo, Afuk, dan cing-cing saling berpandangan. Boleh juga, kata Afuk. Tabib Yuk tersenyum. Ia segera menyiapkan segala sesuatunya. Upacara pengangkatan saudara dilakukan di luar rumah, di bawah langit yang berbintang, disaksikan Tabib Yuk dan Yang Chia Senin. Mula-mula, kalian menyatukan darah di mangkuk bersisi air ini, Chia Senin memandu, memberikan belatinya. Yang kiri, yang kanan tanya Afuk. Yang kiri saja. Tangan kananmu mengandung racun. Malah mati bebareng nanti, tiga anak yang akan mengangkat saudara itu melukai jari tangan masing-masing dan membiarkan tiga tetes darah bercampur dalam air. Nah, sekarang masing-masing minum air dari mangkuk ini. Mereka minum. Nah, sekarang bersumpahlah di depan altar. Tabib Yuk membagikan Hyo. Yuk lo dan kedua anak yang lain berlutut. Ikuti kata-kata ku ucap Chia Senin. Demi langit dan bumi. Demi langit dan bumi, piru ketiga anak itu. Kami bersumpah sebagai saudara dan akan rukun seumur hidup dan saling membantu. Susah senang satu orang adalah susah senang bersama. Jangan cepat-cepat, protes Afuk, tapi kemudian ia ikut bersumpah seperti dua anak yang lain. Membungkuk delapan kali mereka menurut. Saling memberi hormat. Tunggu, tunggu, kata Afuk. Siapa yang tertua aku lahir bulan dua tahun anjing, kata Yuk lo. Kalau begitu, kau harus panggil tuaku apadaku, kata Afuk. Aku lahir bulan dua belas tahun ayam. Aku tahun macan, kata Cing-Cing. Tidak tanya, sahut Afuk. Cing-Cing cemberut. Sudah, ayo saling beri hormat, kata Chia Senin. Setelah upacara pengangkatan saudara selesai, mereka masuk ke dalam rumah. To aku, aku ada sesuatu untukmu, kata Cing-Cing kepada Afuk. Ia mengeluarkan sesuatu yang keperakan dari balik baju luarnya. Sarung tangan air seru Afuk mengenali benda itu. Cing-Cing, eh, maksudku Sembo Ai, aku kan sudah punya, sarung tangan yang kau jahitkan ini, Afuk menunjukkan tangan kanannya yang memang bersarung. Aku tahu, jawab Cing-Cing. Tapi kalau kau besar nanti, sarung tangan itu pasti kekecilan. Makanya, ku buatkan yang ini, yang berukuran besar. Iya, iya. Kalau begitu, terima kasih. Tapi, sarung tangan yang ku pakai ini pun akan ku simpan. Lumayan, kenang-kenangan dari Sembo Ai ku. Eh, Sembo Ai, kata Yuk Lo. Buat to aku kau memberi kenang-kenangan sarung tangan. Mana buatku? Aduh, lupa, kata Cing-Cing. Ini saja deh, ia mengeluarkan sebuah kantung dari bundelannya. Kantung uang tanya Afuk. Tidak tahu. Itu pemberian Piau Cieku dulu. Dia buatkan sendiri. Belum pernah kugunat, nah. Habis, aku tak tahu untuk apa barang itu. Terserah kantung uang atau apapun. Pokoknya kenang-kenangan, kata Yuk Lo. Cing-Cing, apakah kau tak akan kembali kemari Tabib Yuk bertanya? Aku tidak tahu. Kong-Kong, jawab Cing-Cing. Cing-Cing, eh lupa lagi. Semuai, nanti kalau kau bertemu ayahmu, ajak saja ia tinggal di desa kita ini, kata Afuk. Ya, nanti ku ajak. Nanti, kalau kau tinggal di sini, kita kalahkan lagi si Yuk Lo seperti kemarin. Tidak bisa, protes Yuk Lo. Lain kali, kau yang ku kalahkan. Ya tidak, Semuai. Lain kali, aku yang akan mengalahkan kalian, kata Cing-Cing. Sudah, sudah, kata Tabib Yuk. Sekarang sudah larut. Cing-Cing harus istirahat. Kalian juga. Baik, Kong-Kong, kata tiga anak itu berbareng. Cing-Cing sudah lama berada di kamarnya, tapi ia belum bisa juga tidur. Matanya menatap langit-langit kamar. Besok, dia tidak lagi tidur di kamar ini. Tidak lagi membantu Kong-Kongnya meramu obat. Tidak lagi bermain dengan Yuk Lo dan Afuk dan kawan-kawannya yang lain. Hahaha, sebenarnya ia tak ingin meninggalkan desa ini. Tapi, ia harus mencari atianya. Semuai, Semuai seseorang memanggil-manggil di jendela kamar dengan bisikan. Siapa? Aku. Cing-Cing membuka jendela. Toa Koko, ada apa? Aku cuma mau memberikan ini. Afuk menyodorkan dua belati kecil. Aduh, bagus sekali. Dapat dari mana? Ku buat sendiri. Oh ya, aku lupa kalau kau anak tukang besi, SSST. Kau jangan bilang sama JTE, kenapa? Soalnya dia bolak-balik minta dibikinkan, tapi aku tidak kasih. Baik, aku tak akan beritahukan dirah. Afuk pergi. Cing-Cing memperhatikan belati kembar di tangannya. Bagus sekali. Dibuat dengan hati-hati. Cepat betul Afuk membuatnya. Padahal, hanya beberapa hari Cing-Cing mengundur hari kepergiannya. Semuai, bisikan dari jendela terdengar lagi. Cing-Cing mengerutkan kening. Mau apa lagi, Toa Koko? Pikirnya. Tapi kali ini yuk lo yang berdiri di depannya. Jeko? Ya, aku. Aku tidak lama-lama. Cuma mau memberikan ini. Jangan bilang Toa Koko, ya. Ya, ya. Kenapa memang? Dia merengek minta diajari kera membuatnya, tapi aku tidak mau. Di desa ini hanya aku yang punya barang begini. Orang lain tidak bisa bikin. Oh, begitu. Terima kasih, Jie Koko. Jendela ditutup lagi. Cing-Cing memperhatikan pemberian yuk lo. Bambu yang dibelah dua dan diukir halus. Gambarnya dua anak yang sedang main layangan. Gambar Cing-Cing dan yuk lo. Cing-Cing tersenyum. Ada-ada saja kedua saudara angkatnya itu. Masing-masing memberi, tapi dengan pesan supaya yang lain tidak tahu. Hihi, lucu. Masa bodoh. Aku mau tidur saja, gumam Cing-Cing. Ia memejamkan mata, siap untuk bermimpi. Cing-Cing, hati-hati di jalan, kata yuk lo ketika mengantar kepergiannya. Pagi itu. Yang koko, tolong jaga Semuai baik-baik, pesan afuk. Semuai, kalau kau rindu pada, eh, pada desa ini, buat saja layang-layang dan terbangkan. Nanti rasa rindu itu akan bertambah. Lo, kok begitu yang ciasenin keheranan? Iya. Supaya Semuai cepat balik kemari, jawab afuk. Cing-Cing mengerti maksud afuk, tapi tidak berkata-kata. Ia takut, begitu sepatah kata ia ucapkan, air matanya akan mengalir juga. Wah, malu dong. Bisa-bisa habis dia diledek afuk. Ia hanya melamaikan tangan sebentar, lalu berbalik dan tidak menoleh lagi. Tinggal yuk lo dan afuk yang terus memperhatikan sampai hilang dari pandangan. Yuk lo, aku rasanya ingin menangis, afuk berkata dengan suara bergetar. Aku juga, kata yuk lo dengan sedihnya. Kalau begitu, mari menangis sama-sama. Baiklah. Tapi, cari tempat sepi dulu, supaya tidak dilihat teman-teman, bagaimana kalau di belakang bukit teman-teman jarang ke sana, baiklah. Keduanya berlari ke belakang bukit, bersembunyi di balik semak-semak, dan menangis dengan suara keras. Sepanjang perjalanan cing-cing diam saja. Cia Senin mencoba menghibur dengan cerita-cerita lucu, tapi cing-cing tidak menanggapi. Hanya sesekali saja ia tersenyum hambar, cuma supaya cia Senin tidak disangka gila, tertawa-tawa sendiri di jalan. Lama-lama, bosan juga cia Senin berbicara sendiri. Ia tidak melanjutkan ceritanya dan berdiam diri. Cing-cing seolah tak menyadari. Cing-cing. Yang dipanggil tak menyaut. Cing-cing cia Senin berteriak di telinga cing-cing. Ada apa, Yang Koko? Sepanjang hari kau membisu uu terus. Cing-cing yang ku kenal tidak bersifat demikian. Jangan-jangan aku salah bawa orang. Yang Koko, aku sedang tidak ingin bercanda. Baik, aku tidak bergurau lagi. Ada apa denganmu? Sakit? Tidak enak badan tanya cia Senin. Cing-cing menggeleng. Oh, aku tahu. Kau berat meninggalkan dua saudara angkatmu, bukan? Kalian tentunya sudah sangat akrab. Berapa lama kalian saling mengenal? Kira-kira tiga bulan. Tiga bulan? Kok bisa begitu dekat? Tidak tahu. Barangkali karena sebelumnya aku tidak pernah punya teman, Sudahlah. Tak lama lagi kau akan jumpa dengan mereka. Dari mana bisa tahu. Buk terasa lamanya hanya 14 hari perjalanan. Di sana nanti kau akan segera bertemu atiamu. Kemudian, kalian akan kembali ke tempat Abidduk. Paling lama, bulan depan kalian sudah dapat berkumpul. Wajah cing-cing menjadi cerah. Betul juga. Bulan depan aku dapat berkumpul dengan mereka. Nah, makanya jangan terlalu sedih. Sekarang kita makan dulu. Perutku sudah berbunyi. Dituntun oleh yang cia senin, cing-cing dibawa masuk ke sebuah rumah makan besar. Mereka memesan segala macam makanan sampai kemudian kekenyangan. Cing-cing, sebentar lagi kita akan melewati sebuah pantai, kata yang cia senin. Kau sudah pernah pergi ke pantai? Belum. Seperti apa pantai itu? Seperti, seperti apa ya? Pokoknya pantai itu adalah dataran luas yang berpasir di tepi laut. Kalau laut, aku tahu. Seperti danau yang sangat besar kan betul. Di sana kita bisa main air sepuasnya. Ya, sudah berhari-hari kita jalan, tak sempat main air. Beberapa lama mereka berjalan dengan berdiam diri sampai kemudian terdengar suara debur ombak di kejauhan. Cing-cing, itu lautnya sudah kelihatan. Bagaimana kalau kita adu cepat ke sana? Baik sambut cing-cing gembira. Pada awalnya yang cia senin memimpin, tapi tak lama kemudian cing-cing menyusul dan menjejeri. Cia senin kaget. Dilihat dari fisiknya, ia mesti menang jauh. Tapi, karena masih muda, cia senin malah berpikir bagaimana mengalahkan gadis kecil di sampingnya. Ia mengerahkan gin keng. Cing-cing ketinggalan. Cia senin berlari beberapa lama. Kemudian ia melihat ke belakang untuk mengetahui seberapa jauh cing-cing tertinggal. Betapa kagetnya ia melihat anak itu. Berlari tak lebih setombak di belakangnya. Ia menghentikan larinya. Anak itu ikut berhenti. Yang koko, kau lari cepat sekali. Aku sampai kehabisan nafas mengejermu, kata cing-cing dengan nafas terengah-engah. Cing-cing, siapa yang mengajarimu ilmu meringankan tubuh langsung cia senin bertanya. Ibuku, jawab cing-cing. Ibumu. Dia mestinya seorang yang lihai. Siapa nama beliau? Namanya, ah, percuma. Yang koko tidak akan kenal, cing-cing mengelak. Ia malah berlari menghampiri laut yang menggelora. Yang cia senin menyusul. Ia sungguh penasaran. Mustahil orang yang mengajarkan ginkeng tingkat tinggi namanya tak dikenal. Baru saja cia senin akan mengatakan hal itu, cing-cing sudah menariknya berlari menyusur pantai. Yang koko, lihat. Di sana ada kapal bagus sekali, kata cing-cing sambil menunjuk ke sebuah kapal yang memang besar dan indah. Aku kepingin tahu, apa isinya kapal besar macam begitu, kata cing-cing sambil bergegas menghampiri kapal itu. Dengan sekali lompat saja, ia sudah berada di atasnya. Cing-cing, jangan cegah cia senin. Ayo, turun. Itu kapal pribadi orang, tidak apa-apa teriak cing-cing. Ia malah masuk ke kapal tersebut. Cia senin ragu-ragu. Mau ikut masuk, takut didamperat yang punya. Tidak ikut, khawatir ada apa-apa dengan cing-cing. Akhirnya cia senin memutuskan untuk menunggu saja. Nanti juga cing-cing keluar sendiri. Paling-paling diceburka yang punya kapal ke dalam air, pikirnya. Cing-cing sendiri asik menjelajah kapal. Aneh, dalam kapal sebesar itu, tidak ada orang sama sekali. Ia berada dalam sebuah ruangan luas. Di sana ada kursi-kursi tersusun rapi, berjajar. Dan di sana, di depan, agak naik seperti sebuah panggung pendek, ada tiga kursi berder. Yang paling besar dan paling bagus, terletak di tengah. Rupanya ruang pertemuan, gumam cing-cing. Rupanya ruang pertemuan, gumam cing-cing. Terima kasih.